Tinggal klik di Google, ketik aja Raja Spasi Deng-Deng Ketemu semua itu tetap Sekali lagi dulu, Pak Raja Spasi Deng-Deng Kali ini Langsung berkita Dengan produknya Rabeq Dan kentang goreng Mustofa Selamat datang, Pak Inilah Bang Deni Irawan Keluarga Deng-Deng Kecamatan Buruan Kata, Cirogo Selamat malam, Pak Selamat malam Alhamdulillah Sahabat Deng-Deng Waktu berjalan terus Langsung saja Bola kita apa Oke, Bang Deni Silahkan menyapa sahabat Deng-Deng Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lukas TV Di mana pun berada Kita malam ini mau kumpas tuntas Tentang WKM Kota Cirogoan dan produk Radeng Wow, luar biasa marketingnya Juaranya Rabeq Juaranya Deng-Deng Juaranya kentang, Mustofa Nanti kita cerita Kita kumpas di sini Malam ini bersama Lukas TV Oh, terima kasih Moham diri Terima kasih Bang Deni Yang dimulai dari Kapan Kegiatan kita Produk UMKM Apa ini Rabeq Dan Rabeq Mustofa Silahkan, Bang Oke Kita mulai dari Pertama actionnya Radeng Awalnya kita bukan Radeng namanya Rabeq Raja Deng-Deng Oh, Raja Apa itu Radeng? Raja Deng-Deng Rajanya Deng-Deng Wok Ceregon Wok Ceregon Wok Ceregon Karena kalau dibikin merek terlalu panjang Kita pedengin Tapi receki yang panjang Namanya sudah Raja, Bang Tentang berapa itu, Bang? Kita action di 2019 Akhir Oh, masih muda ya Cuma Dibina oleh Dirkop Kota Ceregon Itu di 2020 2020 Nah Sejak dibina oleh Dirkop Kota Ceregon Kita bagaikan layang-layang Oh Apa itu? Layang-layang? Terus Oh Bukan layang-layang putus ya Bukan Tetap dipegangin, Bang Kalau putus tak terkendali Oke, Bang Sejauh ini, Bang Produk yang abang kelola Ada berapa kemasan, Bang? Kita Di Rabik dan Dendeng Serta Gerpuk itu Ada Dua kemasan Besar dan kecil Kenapa? Karena untuk Dua target market Kalau yang gede Karena harganya Agak out Jadi targetnya beda, Bang Jadi Menengah Ke atas Untuk menengah ke bawah Kita pendekin, Bang Karena yang besar Kita harga jualnya Sudah di Rp70.000 Rp70.000 Kita bikin Rabik instan Nah, ini ada cerita, Bang Ada sejarah Karena selama ini Orang kalau makan Rabik Hanya nunggu Ajar besar Hajatan Sunatan Kawinan Dan sebagainya Selain itu Gak ada, Bang Iya Masa orang Celegor Hari-hari tertentu Iya, iya Masa orang Celegor Mau makan Rabik Nunggu hajar Ajar Kabinah Bila ingat gitu Nah, selama ini Polemik Masalah terbesar Ketika Rabik Dijadikan Cindramata Atau oleh-oleh Khas Notace Legon Selalu menjadi masalah Kenapa? Selama ini Rabik Kalau dibikin Jadi oleh-oleh Gak tahan lama Sebelum saya hadir Gitu ya Nah, setelah kita hadir Kita bikin packaging Yang lebih menarik Dengan toples Bahkan ini bisa disebut Triple packing, Bang Kenapa triple packing? Kita ada Segel Kemudian ada toples Dari dalamnya ada Vakum Jadi kita pakai Aluminium Vakum Itu yang menjadikan Proses pengawetan alami Sehingga Produk kita lebih Lama Dibanding Produk Masakan biasa Warungan Atau resto Artinya Selama ini Bang Gini Ini Yang menang atas lah Kurang lebih 7.000 Ya Selama ini sudah Ke pasar mana saja? Mungkin ke mal Kita selama ini Selalu melakukan Pasar secara online Aja Bang Online? Soalnya kalau Di toko offline Agak kurang Kombinasi Iya Karena orang juga sekarang Di Masa sekarang ini Lebih senang Jajannya online Bang Oke Iya Daripada offline ya Jadi Karena target Target kita adalah juga Bukan konsumsi harian Tapi menjadikan cinder matang Iya Jadi Orang lebih senangnya Rabek yang kemasan Atau Pak Mustafa yang kemasan Oke Terus Bang Gini Ini kan Nah Coba Jadi jilatkan radek nih Yes Terus Ini Sudah radek Sudah radek Coba Dijilatkan Ya Ini Nah ini Sedikit Dimodernisasikan Sebenarnya masakan rumah Kalau kita ke warung-warung Juga ada Cuma bedanya Kita bikin Lebih Menarik Dan sama Kembali lagi ke Sistem pengawetan Walaupun kita tidak Menggunakan bahan pengawet Tapi produk lebih Bisa Tahan Lebih dari 6 bulan Oke Bang Kita mau tanya Soal harga tadi Sudah dibicarakan Belum ya Belum Gentang Asli 100% Kentang Mustofa Sebelum harga Kenapa Ada Mustofa ini Nah ini Kita juga Belum Sepetuk Kupas Tuntas Kenapa Bisa namanya Kentang Mustofa Karena saya Ikuti Mbak-mak Mbak-mak Produksi Katanya Namanya Kentang Mustofa Ya Ikut aja Gitu Bang Spontalitas Spontalitas Cuma Kita Bedanya Dimodernisasikan Sova Yes Modern Packagingnya Modern Kenapa Enggak Kentang Deni Hirawan Nah itu Nanti Kalau saya bilang Kentang Deni Hirawan Orang Enggak Kenal Bang Jadi Ini Nama Lazimnya Yang Sama Orang Banyak Sudah Ngetrendnya Kentang Mustofa Oke Atau Lebih Konkretnya Kentang Stick Kentang Stick Kentang Stick Goreng Baladu Aslinya Cuma Orang Lebih Kenalnya Kentang Mustofa Oke Gitu Harap Apa Untuk Kepala Pemerintah Tentang Market Perdorongan Tadi Tadi Pak Silahkan Sampai Kepala Oke Saya Kebetulan Aktivis Di UMKM Mbak Aktivis Ya Jadi Tahu Betul Selup-elupnya Perkembangan UMKM Di Kota Cilgol Ada Sedikit Permasalahan Yang harus Kita Gerakan Tapi Sebetulnya Sudah Cuma Agak Ditingkat Kenagi Karena Memang Kebutuhannya Sudah Berbeda Jadi Gini Pemerintah Setiap Tahun Menganggarkan Kegiatan Pelatihan Pelatihan Terhadap UMKM Bata Cilgol Itu Rutin Dari Marketing Pembukuan Perizinannya Ada BRT Ada Bepom Ada Haki Dan sebagainya Itu Pemerintah Berikan Dan itu Gratis Gratis Teman Yang Katanya Bikin Perizinan Gratis Pengen Tahu Hubungi Ditkot Pada Cilgol Gak Bayar Oke Atau Bisa Ngubungi Bang Diri Irawan Untuk Membantu Karena Ada Teman UMKM Kompromasi Kita Sulit Caranya Artinya Bang Diri Irawan Bisa Untuk Membantu Orang Bilang Sulit Karena Gak Kenal Dengan Pemerintah Kota Cilgol Kalau Anda Kenal Kalau Kita Kenal Apapun Mau Kita Kota Cilgol KC Welcome Welcome Mau Apa Belajar Packaging Yang Ganteng Kita KC Mau Bincen Pengal Belajar Pengal KC Mau Permodalan KC Sampai Modalnya Kita KC Masalah Marketing 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 Itu Walaupun Sudah Setiap Tahun Dilakukan Pelatihannya Oleh Tinko Cuma Yang Maksud Saya Sedikit Ditingkatkan Bagaimana Cara Terobosan Market Setuju Iya Terus Bagaimana Teman-teman Yang Produknya Biasa-biasa Aja Kita Lakukan Upgrading Jadi Yang Tadinya Cuma Kemasan Plastik Bening Atau Kreset Standing Pot Masih Bening Sebagainya Sedikit Kurang Menarik Kalau Kita Lihat Produknya Orang Jepang Masuk Minimarket Atau Supermarket Ganteng Ganteng Nah Kita Barat Ke pasar Tradisional Kreset Bang Nah Ini Yang harus kita Perbaiki Oke Bang Aku Menarik Ini Selain pelaku Saya juga Aktifis Aktifis UMKM Kita Melihat Dari Tahun Ke Tahun Bahwa Ketika Musim Lebaran Ibu Fitri Itu Oleh-oleh Di Pelaguan Murat Itu Berjejer Oleh-oleh Dari Garut Dan Lampung Nah Ini Sebagai Aktifis Apa Dimainkan Kepada Pemerintah Jadi Sekali lagi Saya katakan Pada Teman-teman Di Pemerintah Mbak Ceput Saya Saya sih Agak Geli Sedih Geli Gak Gak Berbicara Hanya Di Pelaguan Murat B Toko Retail Saja Di Bapak Mata Kita Yang Setiap Kecamatan Ada Tapi Produk Pemcelebon Lagi Disitu Tapi Alhamdulillah Kita Dengan Pak Heldi Dan Pak Samuji Sudah Mengeluarkan Surat Edaran Untuk Produk Pemcelebon Masuk Ketuk Koriden Jadi Pemerintah Bisa Support 100% Gak Main-main Bang Jadi Diawali Dengan Regulasinya Pemerintah Kota Celebon Mendorong Supaya Produk Masuk Ketuk Modern Men Teng Hanya Pemcelebon Tenggak Pemcelebon Icon Celebon Aja Tenggak Icon Produk WKM Produk Kuliner Kalah Hama Jogja Kudek Semana Kodak Bandung Celebon Kota Apa Masuk Tubun Baca Mana Iconic Coba Sedikit Colek Dengan Lugas TV Mudah-mudahan Kedengar Sama Teman-teman Di Pempot Supaya Mesegerakan Menghakikan Produk Kulinernya Iconic Mau Sate Bandung Mau Rabek Mau Dede Mau Empe Mau Ketapus Toba Setidaknya Kita punya Jati Diri Ketika Orang Medan Beli Apa Sate Bandung Dede Rabek Jelas Kalau Bawa Orang Cellebon Punya Kalau Beli Dodol Garut Lagi Wajib Cililim Berlain Dari Gerbang Pulau Jawa Bung Turun Dari Kapak Langsung Ada Kepulah Selamat Datang Kota Cellebon Sate Bandung Jelas Ya Allah Kepulah Kepel Bukannya Boleh Boleh Kita Indonesia Betul Tapi Cellebon Nggak Ada Ini Ini Yang Harus Kita Gerakkan Sama Sama Dari Mulai Pemkok Dewan Kade Hibmi Hibi Lugas Bila Perlu Kita Turun Kita Coba Landnya On the Road Keren Barang 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 Oke Kemarin Kita Mewancarai Bapak Wakil Wali Kota Oke Bapak Haji Dan Beliau Mengatakan Ada 20.000 22.000 22.000 Pelaku Usaha UMK Sama Homi Lugas Industri Pertanyaan Juga Jjadi Politik Mereka Untuk Menyuntaskan Penganturan 25.000 Tentunya Kalau Abang Beraku Usaha Abang Ini Punya Satu Karyawan Tentunya Jjadi Politik Itu Beres kalau kita ada dua sampai empat karyawan selesai berapa karyawan satu saya istri saya dan karyawan satu kalau rata-rata libat kali dua puluh ribu selesai itu ya lebih tetunya butuh kerjasama semuanya semuanya ini hanya ingin menunjukkan bahwasannya apa sih bedanya kita pertama akan kita tepas tuntas tentang apa sih bedanya kentang Mustafa kita kita buka dulu bang ternyata belum hotel aja lagi di sini kita ada bedanya dengan kentang Mustafa pada umumnya umumnya kalau kita makan kentang Mustafa itu masih lengket dan masih banyak kadar minyaknya kita produknya radeng itu kering bang sini kita nggak ada bekas minyak dan ketika kita makan nggak apa-apa ya dicobat ini soalnya nggak ada alat raganya satu juga udah buka puasa kita nah kenapa saya pilih malam ya hahaha ini kita kalau makan nah biar apa kriuknya kedengaran Mami oh ya boleh abang juga boleh saya cicir ya bab langkut kayaknya bisa nggak bisa jadi kita beda jadi memang kadar minyak kita nggak ada beberapa ya 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 apalagi minyak saat ini laka nah itu menyikapi harga minyak lagi tinggi-tingginya ini minyak boreng makanya kita sedikit hemat sebetulnya bukan hemat tak memang rahasia kami disini rahasia ya rahasia kami disini bedanya kami disini kenapa sih beli produknya radeng tadi itu kita bikin produk itu bukan sekedar enak tapi buru enak banget oke saya menarik ini coba 12.000-15.000 aja lebih mahal cuman nasi cukup-cukup iya Cuma enggak nanti apa mungkin bisa nicip nanti di luar-nanti kita geser lagi sudah satu menit masih nggak ada Bang iya coba kalau abang beli ke warung atau ke restu pagi bikin sore udah kalau bahasa cilapannya ules apa ya atau ulen kalau bahasa cilapannya kalau bahasa cilapannya saya keren paham apa ya nggak kerenci kalau bahasa jauhnya ameng kalau bahasa Indonesia nggak kerenci lagi di situ kenapa produk radeng itu sangat berbeda ya di sini kuncinya gitu nah jadi kita menjaga kerancinya itu satu itu yang kedua kentangnya juga memang kita khusus yang kita pakai Oh ya bahan bangun tentunya kentang sejauh ini dari mana ini kentang itu di luar celegon di luar celegon yes karena celegon nggak ada petani kentang banget oke gitu jadi kita menggunakan kentang jenis diem oke ya karena memang jenis diem ini karakternya bisa kering kalau jenis kentang lainnya itu akan basah walaupun kita keringkan tetap itu akan layu jadi nggak kerenci iya jadi memang kita hanya diem yang kita pakai kalau ada celegon saya pakai celegon siap bagaimanapun caranya kalau bisa saya modifikasi bisa tetap oke Bang di sini abang ada bawa sama atau seperti sama sama tapi ini belum ada label ini belum ada label ya ini biar kelihatan Bang karena lagi di video siap lagi live oh ya biasa oh kita nanti dikemas seperti ini tetap seperti ini Bang oke kita label seperti ini siap ya karena target marketnya beda dan isinya juga gramasinya berbeda kalau ini cuma 70 gram siap ya enggak enggak harus banyak jual aja Bang kalau ini seharusnya murah tentunya harganya dua kali dari ini siap ya kalau ini Rp15.000 mungkin Rp30.000 oke sahabat Lugas TV ingin tahu Bang Denny yes kira mau mesen ini seperti apa kata abang kan sejauh ini online yes boleh nomor apa yang bisa dituju mungkin nomor dibawahnya catat nomor saya Bang oke tinggal klik di Google ketik aja Raja spasi deng-deng ketemu semua itu tetap Raja spasi deng-deng klik di Google semua tentang penjualan saya porto polionnya saya cerita tentang saya ada semua disitu Bang Oke sahabat Lugas TV disamping itu juga mana tahu sahabat Lugas TV tidak paham tentang apa yang diubang jadi hubungi nomor di bawah ini mungkin ada yang mungkin ada yang ada yang bagian dari pajak marketingnya iya berapa persen oh itu kita berbicara gitu ya satu lagi bang yaitu rabe kemasan rabe instan ini juga kayaknya satu-satunya rabe kemasan di Banten bahkan Indonesia ya karena selama ini rabe tetap dikemas kemas biasa biasa-biasa aja nah ini kita kemas triple-packing bang nah kita akan coba ya kita buka kemasan eh pabrik-pabrik dan produksi radin yang pertama kita akan buka segelnya gampang ya karena ini untuk menjaga eh apa eh kontaminasi kontaminasi dari luar ya ya jadi debu terus cuaca yang enggak pakai plastik-plastik lagi kita pakai segel ya jadi memang sangat terakhir kemudian setelah plastik segel kita ada toples juga bang setelah toples kita ada namanya ini namanya aluminium foil ya dan kita paku dan ini juga double seal kenapa untuk bener-bener menjaga ada kebocoran Bang bahaya karena sedikit saja ini bocor maka akan merusak isi di dalamnya gitu nah karena ini lagi lah juga kita akan promokan yang rabe nya juga dan ini bisa langsung makan nggak harus cari kompor Oh ya Abang lagi camping nggak usah cari kompor Bang nggak ada yang jualan di atas gunung ya ya repot juga bawa kompor dari bawah ke atas ya Abang lagi ke luar negeru pun sama abang cocok jemila di atas kapal Oh di kapal mau di pesawat boleh mangga dicicik boleh kalau ini kayaknya apa berlaku boleh nih enak 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 ya emang keras yes wow di sini bedanya produk kami siap makan kapan aja misalnya kapan aja kalah Bang harus direbus dulu ya kalau produk ladeng kapan aja detik manapun langsung makan itu pak harganya Pak ini kan saya bilang tadi ada kecil ada besar yang kemasan ini aja yang kemasan kecil kita jual 40.000 40 yang besar 70.000 itu sangat terjangkau lah siap daripada harus melihara kita bikin hidup sesimpel mungkin makanya produk radeng tuh kayaknya paling simpel nggak repot nggak harus cari kenceng nggak belum adrinnya goreng tinggal lo transfer beres langsung kita malam hari ini marketnya luar biasa Oh iya mungkin sebelum penduduk mungkin ada statement lesson dari Bang Denny terkait harapan kepada pemerintah ataupun seperti apa UNK Kota Pak Celegon saat ini Pak ya ya apa untuk pemerintah kota Celegon sebelumnya saya juga banyak-banyak terima kasih kamu ucapkan eh sebetulnya saya ini bukan sekedar aktifis bahkan saya ini ketua forum Nah saya ini ketua forum komunikasi pelaku UMKM sikapnya LKTU nah makanya kita tahu benar tentang perkembangannya UMKM nah kedepan harapan kami adalah UMKM apa tempat kota Celegon jangan bosen-bosen selalu mendorong teman-teman UMKM untuk belajar marketingnya ya diperbaiki terus marketing online juga diperbaiki market offline nya pun didorong oleh kebijakan-kebijakan ya ada regulasi yang mengatur supaya penjualan produk UMKM ini lebih mudah kita ada industri ada kooperasi industri ada berhotelan kenapa nggak pakai kita ya sebetulnya kalau dulu waktu saya belum bergabung atau awal-awal saya bergabung di UMKM saya tanya teman-teman UMKM itu adalah masalahnya market karena mereka semua jago masak tapi jualannya susah jago masak tapi jualannya ya gitu-gitu aja yang sudah jualannya lima tahun enam tahun mungkin dari tahun sebelum-sebelumnya cerita udah senior dari kita bang umurnya senior pengalamannya senior startupnya juga udah lama tapi jualannya itu gitu-gitu aja tapi di 2002 ini semua kita lakukan perubahan mulai dari 2021 sahabat Lumet TV sebelum ditutup Pak Blakon saya mau sampaikan acara ini sangat bermanfaat tentunya untuk menyampaikan apa-apa saja produk-produk UMKM yang ada di kota Celegor tentunya program ini bekerjasama dengan ditas kooperasi UMK Kota Celegor serhat Pakstinya sama tugas idih dimanapun agar berada sudah kita dengar dan sila yang sama-sama berbicara barsumber kita mereka semoga semoga bisa menjadi pencerahan tahu Dan buat inspirasi bagi kita semua. Di sini Pak Pelangkong hanya menangkap beberapa bangunan merah. Bicara Cilogon memang sudah dikenal dengan Kota Bajak sampai ke dunia. Namun, Vakka Wapangan mengatakan, Di sini terjadi angka pengangguran yang lumayan banyak. Makalah tim program-program seperti UMKM Untuk mengetaskan pengangguran, mengurangi. Tidak bergabung kepada industri, Tapi dengan home-home industri. Semoga program ini sukses mengatasi mengurangi pengangguran. Namun, bagaimana dengan bincang-bincang tadi? Gerbang Pulau Jawa, Sepertinya ikonnya, Belum tampak. Kalau Kota Tugu, Bajak, mungkin di Gantung Cilog, sudah ada. Bagaimana? Nanti saya tahu, Bapak Tuhan di Kota Pemerintah, Dengan pembicaraan tadi, Gapura, Di Gerbang Pulau Jawa, Cipta, mungkin Cilog juga sebagai Kota Sati, Bapak Tunggung, Atur Ramping. Betul. Saya rasa, Mudah-mudahan, Didengar oleh semua pemerintah, Pemerintah, Dan pihak terkait. Bisa saya rasakan, Cuma ini demi mendoklatnya, Mendoklat kuliner, Di Kota Cilog ini. Dan sampai jumpa di session. Semoga yang aduk. Terima kasih. Terima kasih. Lihat ya! Terima kasih. Sampai jumpa di With Paw Kota Hore. Terima kasih. Sampai jumpa in there Terima kasih.